Intro Halo Pemirsa, Assalamualaikum Jumpa lagi di program Ranah Publik Tema kita kali ini adalah sepak bola dalam pusaran politik Seperti agak berat ya Tapi sebenarnya enggak Karena kita hanya membahas pasca Kemarin setelah polemik Akhirnya Viva membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Untuk Piala Dunia U20 Nah lalu apa yang kita bisa pelajari dari kejadian ini Dan bagaimana supaya tidak menjadi polemik lagi ke depannya Kita akan membahas dengan 3 orang laras uber yang sudah hadir di studio saat ini Di sebelah kanan saya ada Profesor Dr. Joko Pekei Rianto Sebagai Ketua KONI Daerah Simeo Yogyakarta Kemudian ada Pak Agus Mas Udi sebagai Ketua DPWP KSDIY Dan yang terakhir ada Ibu Dr. Nur Azizah sebagai pengamat politik internasional Tapi sebelum kita membahas selanjutnya Kita saksikan dulu visual yang berikut ini Polemik seputar boleh tidaknya Israel datang ke Indonesia Untuk mengikuti Piala Dunia U20 tahun 2023 Akhirnya selesai Pada Rabu 29 Maret 2023 Viva memutuskan bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Keputusan diambil setelah pertemuan Ketua Umum PSSI Eric Thohir Dengan Presiden Viva Gianni Infantino Pada awalnya Polemik diawali dengan pernyataan beberapa pejabat publik Yang menolak kedatangan tim nasib Abdullah Israel Hal ini sebagai perwujudan dari komitmen Indonesia Terhadap perjuangan Palestina Yang ingin menjadi bangsa merdeka Selaras dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Hingga kini Palestina masih berada di bawah Israel Alias belum merdeka Di samping itu belum lama ini Rusia juga mengalami pencabutan hak bermain di Piala Dunia 2022 oleh FIFA Karena Rusia melakukan serangan ke Crimea Ukraina FIFA mengambil langkah tegas atas pelanggaran Rusia terhadap kedaulatan Ukraina Pada sisi lain Tidak sesekali Aparat Israel melakukan intimidasi terhadap tim sepak bola Palestina Peristiwa terbaru terjadi pada 31 Maret 2023 Aparat Israel tiba-tiba menyerang dua tim sepak bola Palestina Yang sedang melakukan pertandingan final Belum jelas apa sanksi yang diberikan oleh FIFA kepada Israel Setelah FIFA mengambil langkah tegas terhadap Indonesia dan Rusia Dalam konteks ini Langkah FIFA dinilai berbau politik Mencampur adukan urusan sepak bola dengan politik Serangan Rusia ke Ukraina tidak memiliki hubungan dengan sepak bola Melainkan murni militer Sungkita masalah perbatasan dan kedaulatan antara kedua negara Benarkah FIFA menerapkan standar ganda dalam memperlakukan sanksi kepada anggotanya Alias berpolitik Bersikap tegas dan jelas terhadap Indonesia dan Rusia Tetapi belum ada tindakan real terhadap Israel atas kekerasan yang dilakukan Terhadap tim sepak bola dan masyarakat penonton Palestina Hal inilah persoalan yang terus mengundang tanda tanya Tajam dan tegas Memberi terhadap sebagian anggota Tetapi tidak jelas sikap terhadap anggota yang lain Baik langsung saja yang pertama saya minta komentar dari Pak Agus dulu nih selaku Ketua DPP KSDI Komentar Pak Agus bagaimana? Ya FIFA sudah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Belumkan Piala Dunia U20 Dan saya kira pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Indonesia Melihat bahwa dalam menilai sesuatu itu mengharus komprehensif Artinya tidak hanya satu sisi saja Dalam menilai sepak bola misalnya U20 ini Melihat dari segi konstitusi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Berarti kan faktor ideologi negara Kemudian juga memperlitimbangkan juga faktor ekonomi Karena ini tentunya memang kalau bisa diselenggarkan di Indonesia Dampak ekonominya luar biasa Dampak positif atau negatif? Dampak positif Kemudian juga kita berharap sebenarnya kalau Piala Dunia diselenggarkan di Indonesia Yang bisa potensi-potensi anak muda ini bisa tampil di kancah dunia Apalagi Jogja ada pemain hoki caraka ini dari Gunung Gitu yang sedang main di PSS Sleman Artinya sebenarnya kalau mau dilihat dari segi sepak bola Prestasi sepak bola Kemudian ekonomi Itu tentunya semua masyarakat yang inginnya itu diselenggarakan Tapi Tapi Kita juga harus melihat konstitusi negara ini Juga bagaimana dulu para pendiri negara kita Merumuskan konstitusi itu Dan tidak hanya konstitusi Para pemimpinan negara kita itu konsisten dengan konstitusi yang sudah disusun itu Sejak zaman Bung Karno Sudah ada polemik tentang masalah olahraga dan politik Sudah pernah disangsi oleh IOC Sudah pernah Tapi kemudian Indonesia sebagai negara yang berdaulat Dia berani untuk menentukan nasibnya sendiri Keluar saja dari IOC Kemudian menyerangkan Danevo Artinya memang sikap para pendiri bangsa kita Sudah jelas seperti itu Dan ini diteruskan oleh para pemimpinan sekarang Artinya saya melihat bahwa faktor ideologi ini menjadi lebih penting Lebih penting menjadi seperti menjadi pertimbangan utama Disamping faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi Jadi ini masuk kalau kita bicara penjajahan Masuk ke soal prikemanusiaan juga dipertimbangkan Prikemanusiaan dan prikeadilan Dan prikeadilan, baik Baik, Bu Aziza, kalau menurut Bu Aziza Ini bagaimana setelah terjadi polemik ini Begitu kan, kemudian diputuskan Ada pekah pengaruhnya ke Indonesia khususnya untuk ke politik? Pasti ya Jadi sebetulnya memang kita harus lebih mempunyai Roadmap ke depannya Bagaimana melakukan diplomasi di bidang olahraga ini Menjadikan olahraga sebagai diplomasi Indonesia Jadi memang sebetulnya ketika kita bicara politik Itu sangat cair Jadi sebetulnya tergantung sekali bagaimana kita memaknai Kalau saya dari hubungan internasional Orang-orang di dalam hubungan internasional itu cenderung pragmatis Karena kita memang harus pragmatis Jadi misalnya seperti tadi disampaikan Memang ada masalah ideologi Ada masalah konstitusi Pembukaan lagi gitu ya Tetapi kita juga harus melihat bagaimana implementasi dari pembukaan tersebut Kemudian bagaimana apakah nanti ini ada untung ruginya dengan national interest kita Karena kita jelas sudah mengeluarkan biaya Dari sisi biaya aja gitu ya Untuk bertahun-tahun 3 tahun loh Indonesia melakukan diplomasi Untuk dapat menjadi tuan rumah Itu sebuah proses yang luar biasa Memang cepak bola tidak hanya untuk menjadi event organizer Itu betul Tetapi ketika kita tidak mempunyai ajang Di forum-forum internasional Bagaimana kita bisa memajukan cepak bola juga gitu kan Jadi itu kan Pertimbangan ibu ya Iya artinya Dua sisi dari satu koin yang pasti harus ikut-ikutan gitu kan Pasti harus berkaitan Jadi Jelas Indonesia harus segera mempunyai roadmap tadi Bagaimana menjadikan olahraga ini sebagai bagian dari diplomasi Tetapi juga bagaimana memastikan prestasi-prestasi yang harus dicapai gitu Jadi ajang apa saja yang akan diikuti Misalnya pada tahun sekian apa, tahun sekian apa, tahun sekian apa Prestasinya apa Dan itu harus menguntungkan Indonesia gitu Baik secara national interest misalnya Dengan meningkatnya perekonomian gitu kan Dampak-dampak perekonomian Kemudian juga Kalau dilihat dari Sama-sama Pembukaan UUD 45 juga mengamanahkan Indonesia untuk aktif Di dalam Berbagai Di dalam kancah perdamaian dunia Nah ini bagaimana kita memaknai itu Kalau kita kemudian mundur gitu kan Artinya tidak usah ikut itu saja deh Pokoknya kalau Nah itu bagaimana kita bisa mempengaruhi Artinya kita memang harus bernegosiasi Di dalam Forum internasional Dan tidak bisa bersifat kaku Misalnya kalau kita bandingkan dengan Thailand misalnya Thailand itu selalu punya prinsip misalnya Yang namanya diplomasi itu ya bagaimana Meliuk-liuk di antara angin tadi gitu ya Angin yang bertiup itu bagaimana Sampai-sampai dia berhasil tidak pernah dijajah oleh negara manapun di dunia Karena diplomasinya gitu kan Tapi itu prestasi atau bukan tidak pernah dijajah oleh dunia Pasti bisa dianggap sebagai prestasi Pasti bisa dianggap sebagai prestasi Karena mending tidak dijajah daripada dijajah Meskipun pasti ada resiko-resikonya juga gitu Itu kan cuma kata-kata aja ya mbak ya Tetapi itulah diplomasi gitu loh Diplomasi itu memang harus luas Kalau kita kaku gitu Ya kita tidak akan menjadi mempunyai teman gitu Jadi memang kita harus sangat luas bagaimana kita memaknai Seperti misalnya terus terang seperti Masalah dengan Israel misalnya Meskipun secara formal Indonesia itu tidak mempunyai Hubungan diplomatik Tetapi hubungan dagang itu jalan gitu Kalau dagang kita bisa dengan siapa saja ya Bu ya Siapa saja Yang melihat siapa saja Nah disitulah Bagaimana dengan lelahraga gitu loh Apakah lelahraga ini juga harus selalu diartikan Tunduk di bawah politik atau tidak Itu kan menjadi suatu dilema Jadi Ibu Aziza di bidang politik soalnya ya Tadi kalau Pak Agus mengatakan Ini sebetulnya alasannya Lebih keperasaan pri kemanusiaan dan keadilan Nah kalau secara Kalau diplomat tadi Ibu Aziza mengatakan Selalu pragmatis Apakah dulu Ya apakah dulu Presiden Soekarno tidak pragmatis berarti Ketika berpolitik Nah Karena jelas-jelas menolak begitu Bahkan keluar Itu pada saat itu Nah sekarang kita hidup pada zaman sekarang Yang tidak bisa terus menerus saja Disamakan dengan merefer pada yang dulu Situasi dunia sudah berubah Misalnya bagaimana kita Tapi Israel masih jadi penjaja sampai sekarang Oh iya Itu dalam Pasti ini proses kan Mbak Kita gak bisa mengubah Mengubah negara lain Langsung seperti membalikkan telapak tangan Tetapi bagaimana yang bisa kita lihat Misalnya Bahwa sekarang kita harus Mengedepankan juga tentang etika Ini bukan satu-satunya Etika dengan kemanusiaan Lebih atas yang mana Ini 11-12 juga 11-12 Tetapi etika Misalnya begini Bukan hanya masalah Israel Tetapi juga Misalnya bagaimana dengan masalah kanjuruhan Misalnya gitu kan Bagaimana dengan jaminan bahwa Kalau Israel Seandainya tim Israel itu datang Apakah mereka aman Ternyata kan kemarin Kalau kanjuruhan gak aman Gitu kan Sebagai tuan rumah kan kita Pasti harus memastikan Bahwa itu akan aman Yang tadi di Viti Kejadian di Palestina Malah Israel yang nyerang Palestina sedang bertanding Nah itu juga Itu juga betul Belum datang lagi sudah menyerang Bisa melihat bahwa Hubungan internasional Jangan dilihat hanya sebagai Suatu konflik Sepak bola Sebetulnya justru dapat Dijadikan sebagai media Untuk mempersatukan Atau menjembatani konflik Seperti kita melihat Misalnya Uni Eropa Uni Eropa itu dulu juga Negara yang saling konflik Tetapi dengan adanya Kerjasama-kerjasama Di bidang Ekonomi Ternyata dia bisa Lebih rukun Jadi memang Kalau Dari diplomasi Mestinya kita Bicaranya sekarang Agak dibalik Jadi jangan Kaku Kalau kita kaku Memang Akan tidak maju Diplomasi ini Oke baik Pak Joko Pake ini Ketua Korini Eropa Ini Kemarin Tadi sudah disebutkan oleh Bu Azizah Sudah 3 tahun Indonesia itu Menegosiasi Supaya jadi tuan rumah Begitu ya Pak Tapi terus justru Ketika sudah dituju Jadi tuan rumah Malah justru Ditolak sendiri oleh Indonesia Ini gimana nih Pak ceritanya Jadi memang Bicara soal Olahraga Atau sepak bola Sekarang memang Olahraga itu Sudah menjadi Sebuah Icon Di era global Sehingga tidak bisa lagi Olahraga itu Hanya aktivitas fisik Tidak bisa seperti itu Jadi banyak hal Yang terlibat di dalamnya Ada faktor ekonomi Sosial Politik Budaya Dan sebagainya Jadi Lebih rumit ya Nah itulah seninya Bagaimana kita memiliki sebuah Perilatan Utamanya sepak bola Itu kan menjadi Olahraga yang Cukup seksi lah Begitu ya Untuk dilirik oleh siapapun Banyak hal yang bisa Harus dipertimbangkan Di situ Memang betul Indonesia itu Bideng untuk menjadi Tuan rumah World Cup Usia 20 Di tahun 2019 Pertimbangannya Pertimbangannya kan memang Kita ingin Menduniakan Sepak bola Indonesia Kan sudah tahu Israel akan Apa namanya Menjadi anggota FIFA Berarti kan ada kemungkinan Kenapa dia juga Kalau misalnya Sudah tahu Indonesia Atau sebagian besar Masyarakat Akan menolak itu Begini Peserta dari U20 U20 itu kan Melalui kualifikasi 2019 itu belum ada kualifikasi Israel dipastikan Lolos kualifikasi Untuk mengikuti U20 World Cup itu Baru di bulan Juli Tahun 2022 Jadi waktunya kan Terus kemarin Tahun 2022 Sehingga memang Sejak Juli 2022 Israel lolos Itu saya kira Yang tidak terungkap Di publik Barangkali Itu Pemerintah Masyarakat sudah tahu Itu sebetulnya Sehingga cari-cari Peluang bagaimana Agar Penolahan ini kan Sudah diperkirakan Sebetulnya itu Pemerintah mungkin Ingin mencari Sebuah formula Tetap bertanding Tapi tidak ada Kejolak seperti ini Itu yang Kemungkinan tidak muncul Di publik Yang munculnya kan Dekor saja kemarin Dekor saja Tapi itu Katanya dibatalkan Apa biddingnya Dan sebagainya Itu kronologi panjangnya Kita tidak tahu Jadi awalnya Pemerintah itu menduga Kalau Israel itu Tidak lolos Begitu Pak ya Barangkali waktu itu Tidak diperkirakan Berarti tidak boleh ya Kita meremehkan ya Ternyata masuk gitu Karena begini Kekesertaan Indonesia Untuk akan ya Untuk akan ya Bertanding di Piala Dunia ini Itu kan Karena sebagai Tuhan rumah Jadi kita memang Tidak ikut Kualifikasi itu Nah ini kesempatan Kapan lagi kita main Di Apa Piala Dunia Kalau tidak menjadi Tuhan rumah gitu loh Ini menjadi bagian dari PR berat kita memang Jadi mengembalikan Bagaimana agar Fighting ya Para pemain kita Utamanya Itu tidak Tidak serna gitu Itu yang perlu Mungkin diketahui oleh Public ya Oke baik Kita akan lanjut lagi Bapak Ibu Setelah yang satu ini Pemirsa tetap di ranah publik Baik kita lanjutkan lagi Perpinjangan kita Tentang sepak bola Dalam pusaran politik Waduh Ini sepertinya Rumit ya gitu Prof Joko Peki Tadi saya dipesenin Katanya kalau yang susah-susah Pertanyaannya ke Prof Joko Peki Menurut Prof Joko Peki Ini sepak bola Ini sebetulnya Hubungannya ke politik Atau ke pertemanan Kalau pertemanan kan Mungkin bisa disebutkan Seperti alasannya Pak Agus tadi ya Ibaratnya ini teman saya Dijajah Diganggu sama Israel Saya gak mau berteman sama kamu Misalnya gitu ya Tapi kalau dari sisi diplomat Sisi politik Ya kita harus bisa merangkul semua Gitu kan Bagaimana supaya Bisa bersamaan Menurut Prof Joko Peki bagaimana Jadi Jadi Olahraga itu kan Menerapkan Spirit Olimpism ya Spirit Olimpism itu ada empat Satu adalah friendship Kebersamaan Keperkawanan Siapapun Pada dasarnya Olahraga itu kan Bebas dari segala hal ya Gak peduli politik Sosial Agama Kasta Dan sebagainya Jadi kalau Indonesia Menolak Israel Karena Memihak ke Palestina Itu termasuk pertemanan bukan Pak? Di dalam konteks manusia ya Friendship ya Nah maksudnya kan friendship siapapun kan Friendship Satu friendship Yang kedua Excellence Jadi Para atlet Itu bagaimana Menampilkan hal yang paling canggih Jadi berlatih keras Itu dalam rangka agar Excellence Karena apa? Mata dunia tuh Kalau ada word cup itu Semua tertuju Entah ibu-ibu rumah tangga Politisi Penyiar Dan sebagainya Jalan ditutup Pak Jalan kampung Nonton bareng semua Itu kan sebuah Sebuah kesempurnaan gitu ya Nah kemudian Yang ketiga itu respect Nah terkait dengan apapun Rasa hormat Terhadap lawan Terhadap kawan Peserta Dari berbagai negara Itu harus ada Ada apa Respect gitu Nah yang terakhir itu Peaceful Peaceful tak apa? Perdamaian Bu Nur sudah menyampaikan Olahraga itu kan Dan kira-kira Kira-kira kalau ke depan Ada kejadian seperti ini lagi Kita sudah ada gambaran Begitu Saya kira begini ya Kita kan tidak berdiri sendiri Ada FIFA Dan mungkin kalau di Uni Eropa Ada semacam Apa namanya Bapak? Kalau Eropa itu ya Kalau Asia ada AFF AFC AFC lah Kalau tadi Bisa rata tentang Eropa Itu juga pernah Membatalkan Kepesertaan Yugoslavia Pada piala Eropa Tahun 92 Ketika dia Menginvasi ke Bosnia Artinya waktu itu juga Uni Eropa Memberikan Sanksi Kepada Yugoslavia Untuk tidak ikut Ambil bagian Sehingga kemudian Waktu itu Diambil Alih oleh Diambil oleh Den Magwa ya Yang akhirnya Dijuara itu Artinya Bahwa Sebenarnya Faktor Politik itu Selalu menjadi Pertimbangan Hanya saja Ketika sekarang Ini sedang Ada masalah Itu Jadi Nanti Pemilu apa Kalau tidak ada Israel Tidak apa-apa Jadi sebenarnya Biarnya adalah Israel Ini tadi Sudah nyeletuk Bu Aziza Hubungannya dengan Pemilu apa Menurut Pak Agus kira-kira Hubungan pemilu Ada atau enggak Gitu dulu Sejak kapan Sepak bola Tidak Dihubungkan Dengan politik Sejak kapan Sepak bola Tidak ada Punya politik Sejak dulu Menurut saya Sepak bola Ada Ketika Dengan politik Bahkan Kalau kita Bicara tentang Pendirian PSSI Itu ada Sebagai Diplomasi Indonesia Untuk Memperdekakan Juga PSSI Tahun 1930 Pak Ya Dan itu Juga Ketika Tahun 57 Waktu itu Indonesia Juga Mau lolos Piala Dunia Cuma Cuma Waktu itu Lawannya Adalah Satu grup Ada Israel Mesir Bung Karno Enggak Mau Main Perintakan PSSI Enggak Usah Berangkat Artinya Memang Sebenarnya Kalau kita Lihat Semua Itu Tetap Mempertimbangkan Faktor Faktor Politik Termasuk Di Indonesia Ketua PSSI Mesti Politisi Pak Gimana Gak ada Bunya Dengan Politik Oke Ini Kemarin Sempat Ada Yang Mengatakan Pernyataan Presiden Dan Kepala Daerah Berbeda Ini Gimana Menurut Agus Nah Seharusnya Kalau Bicara Pemerintahan Pemerintahan Mestinya Gubernur Itu Perpanjangan Tangan Dari Pemerintah Pusat Gubernur Itu Harus Manut Dengan Pemerintah Pusat Karena Undang Undangnya Begitu Undang Undang Pemerintah Daerah Tapi Faktanya Kemarin Kan Presiden Berbeda Sikap Dengan Gubernur Berbeda Sikap Dengan Wali Kota Solo Padahal Satu Partai Ini Ini Mungkin Yang Disebutkan Demokrasi Jadi Perbedaan Itu Indah Walaupun Satu Partai Di Satu Sisi Memang Ingin Menjaga Idealita Dengan Berpegang Pada Ideologi Mungkin Ini Yang Ada Hubungannya Dengan Politik Tadi Yang Dibilang Bu Aziza Tadi Satu Partai Bisa Beda Suara Mau Bu Aziza Bisa Dijelaskan Lagi Jadi Kayaknya Ada Bagaimana Kita Mencikapi Mau Di Bagian Kiri Di Bagian Tengah Atau Di Bagian Kanan Tiba-tiba Sekarang Kemudian Teringat Bahwa Dulu Presiden Soekarno Pernah Memastikan Memberikan Amanah Untuk Tidak Berhubungan Dengan Israel Nah Ini Kemarin Enggak Ingat Yang kemarin Kenapa Kurang Diekspos Disitulah Politiknya Yang kemarin Itu yang mana Artinya Ini baru Muncul Setelah Ada Isu-isu Ini Karena Israel Mau Main Dan Datang ke Indonesia Sebelumnya Belum Pernah Ada Artinya Kemudian Isu Ini Menjadi Dikaitkan Dengan Ideologi Yang sangat Harus Dipegang Teguh Misalnya Padahal Selama ini Sudah Berhubungan Dengan Israel Tadi Yang saya Sampaikan Meskipun Tidak Dalam Bentuk Israel Datang Ke Indonesia Tetapi Bahwa Hubungan Dagang Misalnya Secara Konkret Orang Indonesia Juga Ada Yang Ziarah Misalnya Dan Sebagainya Itu kan Tetap Ada Jadi Memang Karena Sekarang Ini Sedang Menjelang Pemilu Semua orang Kemudian Ingin Terlihat Populer Misalnya Mau tidak Mau saya kira Harus Dihubungkan Dengan Itu ya Jadi Bagaimana Popularitasnya Tetapi Tadi Memang Masyarakat Tidak Kemudian Satu Kata Ada yang Pro kontra Ada yang Pro kontra Ada yang Tengah-tengah Tengah Tengah Jadi Ya Tengah Nonton Juga Artinya Selain Itu Mau Bersikap Keras Dengan Israel Bisa Tidak Semuanya Keras Atau Lunak Tetapi Ada Yang Di Tengah 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 Terlalu Memikirkan Israel Nah Disinilah Saya kira Memang Harus Dimaknai Bahwa Politik Itu Cair Tetapi Kita Memang Perlu Segera Membalik Tadi Bahwa Jangan Selalu Menjadikan Politik Sebagai Komando Karena Kalau Kita Menjadikan Politik Sebagai Komando Kita Jadi Kaku Dan Akhirnya Kita Tidak Bisa Memperoleh Hasil Yang Maksimal Di Forum Grup Internasional Gitu Sebenarnya Kakku Kan FIFA Bukan Indonesia Saya Baru Mau Nanya FIFA Itu Kan Sebenarnya Jangan Disakutkan Politik Tapi Sepertinya Bukannya FIFA Yang Malah Menghubungkan Kepolitik Seperti Rusia Kena Sanksi Tapi Israel Tidak Kena Sanksi Sama Menjajah Ibaratnya Sama Sama Menginvasi Sangat Tergantung Bagaimana Kita Memaknai Apa Keputusan Kalau Kita Mau Jengkel Gitu Ya Ini Kon Kaku Gitu Gak Adil Kemudian Itu Juga Bisa Dimaknai Seperti Itu Tidak Adil Kemudian Standar Ganda Itu Ya Pasti Tergantung Bagaimana Kita Menganalisa Tetapi Kita Juga Bisa Melihat Bahwa Memang Ada Kok Bisa Mereka Melihat Seperti Itu Meskipun Disana Juga Ada Politik Gitu Kan Karena Pasti Ada Kepentingan Tetapi Itu Pasti Tidak Lepas Dari Bagaimana Management Persepakbolaan Di Indonesia Ini Bukan Sanksi Yang Pertama Tahun 2015 Kita Juga Pernah Terkena Sanksi FIFA Artinya Memang Ada Masalah Kemudian Bagaimana Kita Memanajekan Juruhan Juga Sampai Sekarang Juga Kalau Dilihat Dari Perikemanusiaan Gak Adil Juga Misalnya Dengan Ratusan Orang Meninggal Tidak Jelas Siapa Hukumannya Seberat Apa Ini Berarti Ringan Ringan Masalah Ini Dibagi Kita Ternyata Bagi Publik Di Luar Itu Ternyata Sesuatu Hal Yang Bukti Bahwa Indonesia Tidak Bisa Menjamin Keamanan Gitu Kan Ketika Ada Pertandingan Berlangsung Akhirnya ACC Indonesia Jadi Tuan Rumah Berarti Politik Juga Itu Ya Itu Hasil Dari Kanjuruhan Mungkin harusnya Logikanya ya Pak Wah ini kemarin habis rusuh Ini gak bisa nih Seperti Misalnya gitu Kacamata dunia Keputusannya kan Sudah 3 tahun ya Sudah lama ya Indonesia Kanjuruhannya kan Sesudah itu Mbak Iya Maksudnya Itu Bisa Dibatalkan Misalnya Ada tragedi Ini Kemudian Dianggap Wah ini Sebetulnya Sejak kanjuruhan Itu Terjadi Orang-orang Didiplomasi Pun sudah Takut Sudah Khawatir Dengan Akan Adanya Kemungkinan Kemungkinan Hal ini Terjadi Bahwa FIFA Akan Memberikan Sanksi Misalnya Eh Kemarin Masih selamat Ternyata Tapi Itu Belum ada Faktor Israel Nah Ini Ditambah Dengan Faktor Israel Jadi Sehingga Menjadi Lebih Pelik Lagi Tetapi Menurut saya Kedepannya Tetap Saja Bahwa Indonesia Ini Harus Semakin Mengedepan Mengedepankan Etika Dalam artian Etika Begini Yang Namanya FIFA Itu Memberikan Sanksi Juga Karena Ada Kelemahan Kelemahan Karena Tadi Misalnya Ketidakmampuan Memanage Misalnya Kemudian Diskriminasi Misalnya Bagaimana Sikap kita Terhadap Diskriminasi Mau tidak Mau juga Kita Tidak Bisa Ini karena Ini bangsa Ini Kemudian Tidak diobati Ini Kalau dalam Ekstrim Itu Kayak Jadi dokter Itu Gimana Kalau nanti Yang Mau Yang luka Orang Israel Apakah Dimatuin Aja Atau Gimana Gitu Kan Ini Kan Juga Suatu Dilema Tidak Bisa Politik Seperti Itu Nanti Kemudian Pak Joko Juga Bisa Bilang Olahraga Harusnya Profesional Aja Gitu Loh Tidak Terus Politik Kemudian Kemudian Ternyata Di dunia Ini Semakin Tinggi Pengakuan Tentang Norma Norma Jadi Bahwa Yang Namanya Olahraga Itu Juga Ada Normanya Misalnya Harus Tertep Tidak Boleh Lempar Botol Lempar Botol Aja Bisa Diberi Sanksi Oleh FIFA Itu Pernah Terjadi Dengan Negara Lain Bagaimana Kemudian Kita Masih Punyakan Juruan Kemudian Ada Masalah Kekerasan Seksual Itu Pernah Terjadi FIFA Memberikan Sanksi Terhadap Zibabe Karena Ada Kekerasan Seksual Terhadap Masih Perempuan Misalnya Yang disayangkan Karena Pilih-pilih Itu Israel Kok Gak Dikasih Sanksi Saya Kira Meskinya Memang Betul Juga Ini FIFA Kita Harus Ikut FIFA Atau Gimana Kalau Untuk Berprestasi Bola Kan Tidak Harus Gabung Di FIFA Bisa Ikut Organisasi Misalnya Ada Anak Indonesia Yang Ternyata Lolos Jadi Pemain MU Apakah Kita Harus Ikut FIFA Kemarin Keluar Aja Bikin Forum Sendiri Kita Perlu Mengkritisi Tentang Pembatalan Indonesia Sebagai Tuan rumah U20 Itu Di Surahnya FIFA Berbunyi Karena Situasi Terkini Jadi Kita Bisa Merajut Sebetulnya Apa sih Apa gara-gara Israel Saja Apa gara-gara Yang lain Juga Ini Bahan Untuk Bagaimana Kita Nanti Next Itu Yang Nanti Perlu Kita Perlu Kaji Lebih Detail Karena Pengalaman Olahraga Yang Berhubungan Dengan Israel Kan Sudah Yang Kedua Tahun 62 Indonesia Sebagai Tuan rumah ASEAN GIM Presiden Soekarno Tegas Menolak Tidak Mengundang Israel Akhirnya Tadi Disansi IOC Sehingga Kita Dengan Beraninya Bung Karno Mengadakan The New Game Forces Jadi Ada GANIFO Di cerita 1963 Kembali Kepertanyaan Saat ini Olahraga Yang punya Sepak bola Dunia Itu FIFA Jadi Yang punya Autorite Jadi Seolah-olah FIFA Itu Sebuah Negara Tersendiri Jadi Semacam Klub Politik Sepak bola Dan Ikut Diamini Oleh Semua Negara Sehingga Kalau kita Nanti akan Membuat Apa namanya Lembaga Baru Itu Sesuatu Yang saya Kira Ya bisa Tapi Bagaimana Mungkin Kita bisa Tadi Yang saya Katakan Menduniakan Sepak bola Indonesia Itu Oke Karena Forumnya Sekarang Yang ada Hanya Melalui FIFA Itu Betul Itu yang Kita Baru Dimik Menuju Ke Perilatan Dunia Selama ini Memang Kita Belum Pernah Bertanding Di level Dunia Mungkin Pada saat Yang lalu Pernah Tapi Dalam Situasi Terkini Kita Pengen Kembali Membuat Jaya Sepak bola Di Kancar Dunia Oke Baik Nanti Kita akan Lanjut Lagi Bapak Ibu Masih Membincangkan Tentang Sepak bola Dan Politik Setelah Yang satu Ini Pemirsa Tetap Bersama Kami Baik Kita Kembali Lagi Di Rarah Publik Pemirsa Tadi Masih Dari Prof Joko Pekik Terakhir Saya Belum Menanyakan Tentang FIFA Ini FIFA Yang Berstandar Ganda Ini Gimana Prof Cara Menyikapinya Sebagai Anggota Apakah Kita Hanya Bisa Nurut Nurut Saja Atau Seperti Apa Gitu Kalau FIFA Yang Enggak Punya Sandar Ganda Mungkin Nanti Bunur Yang Punya Kajian Tentu Bisa Sebenarnya Persepsi 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 Masing Masing Bukan Persepsi Itu Fakta Ada Rusia Ukraina Terus Israel Palestina Satu Disangsi Satu Enggak Kalau Memang FIFA Dipanggil Kesini Barangkali Per-depertanya Panjang Juga Punya Risen Kita Tidak Mau Masuk Kesana Pertanyaan Yang Tadi Panjeng Sampaikan Bagaimana Agar Kita Lebih Fom Gitu Satu Satunya Jalan Adalah Buat Indonesia Di Apa Namanya Di Diperhitungkan Oleh dunia Oleh FIFA Caranya Prestasinya Terjengah Kalau Kita Punya Prestasi Bagus Kita Nggak Akan Diremehkan Seperti Ini Kalau Orang Bertanya Siapa Yang Mengatur Viva Itu Siapa Negara Mana Mungkin Dalam konteks Politik Kita Bisa Lihat Presiden Viva Itu Dari Mana Saja Dari Perancis Sekarang Itu Dari Itali Yang Paling Lama Itu Kan Yudha Serimet Itu Dari Perancis 30 Tahun Kemudian Joe Eveline Joe Itu Yang Dari Brazil Itu 24 Tahun Sehingga Bukan Asal Negaranya Yang Mengatur Kalau Boleh Dikatakan Begitu Tapi Adalah Mereka Negara Negara Yang Kuat Cepak Bolanya Oleh Sebab Itu Maka Agar Indonesia Nanti Bisa Diberhitungkan Oleh Dunia Sepak Bula Buat Prestasi Setinggi Tingginya Kalau Menurut Prof Jokopaki Sekarang Masalahnya Apa Untuk Bisa Menaikan Prestasi Kualitas Sepak Bula Indonesia Saya Tentang Korupsi PSS Panjang Lagi Beda Lagi Ini Lebih Atlet Saya Kira 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 Kita Politikal Dari Semuanya Pemerintah Sudah Luar Biasa Jadi Kita Punya Namanya Impress Nomor Tiga Tahun 2019 Malah Impress Itu Impress Adalah Percepatan Pembangunan Sepak Bulan Nasional Belum Belum Puas Dengan Itu Ada Roadmap Yang Dibuat Dengan Permenko PMK Nomor Satu Tahun 2020 Kurang Ampas Betulnya Itu Sudah Dorong Luar Biasa Political Will Tinggal Nanti Menterjemahkan Memang Membuat Aditi Itu High Cost Biaya Tinggi Tapi Yang penting Adalah Berbagai Problema Harus Diatasi Ada McFaxing Perjudian Dan Sebagainya Kemudian Terkait Dengan Itu pengaruh ke kualitas Sangat 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 Wah itu mafia Panjang lagi Panjangan bahasa mafia Kalau boleh dikatakan mafia Itu sangat Mengganggu Dalam artinya Begini Kita sudah memina Luar biasa Bagus Secara teknis Satin kita Bagus Jadi juara Eh Taunya yang jadi juara Klub lain Tapi kan Kualitas main Itu kan Tidak bisa ditutupi Juga kan Oh iya Tapi yang namanya Games Menang dan Kalah Sekalipun Satu tim Itu bagus Gak bisa memasukkan Kegawang kan Gak menang Berarti gak bagus Oh gak begitu Ini kan Games Namanya Namanya game Tadi yang dikatakan Ada mafia Dan sebagainya Itu yang perlu Dihilangkan sama sekali Itu gawangnya Geser sendiri Sehingga Salah satu tugas Ketua PSSI Yang baru sekarang Itu luar biasa Berat Satu Mengembalikan Kepercayaan dunia Pada Indonesia Padahal kan kita Baru menuju Menuju Gak usah Bikin yang baru Sendiri Iya Gak usah Kita harus Sama Itu kira-kira Banyak hal yang Perlu dipikirkan Oke baik Anggu sepertinya Udah pengen Menambahkan Dari tadi Artinya memang Kalau tadi Seperti Bundet gitu ya Kalau kita Kita ingin Berprestasi Salah satunya Jadi Tuhan rumah Ini adalah Kesempatan Untuk Berprestasi Tapi ketika kita Ingin dilihat Agar kita itu Dipercaya Leviva Naikkan prestasi Kita Alinya ini Ketika kita Mau naikkan prestasi Sepak bola Kita juga dihadapkan Pada masalah-masalah Yang cukup panjang Seperti Organisasi PSSI Pan Penyelenggara Kemudian juga Mafia Dan sebagainya Itu tadi Ini sebenarnya Kalau kita bicara Teknis Pak Profesor Sebenarnya Tidak kalah Skill pemain kita Tidak kalah Dengan pemain-pemain Luar negeri itu Banyak yang layak Untuk main ke luar negeri itu Tapi Ini tadi Sekali lagi Kalau sudah bicara Sudah main di Indonesia Kemudian Seperti sekarang Tidak ada Kompetisi Tidak ada Degradasi Tidak ada Promosi Ini kompetisi Macam apa Artinya Memang kita Masalah sepak bola Itu betul-betul Polemik Maka tadi Pusarannya Pusaran tidak hanya Politik saja Pusaran sepak bola Ini memang Melibatkan Sangat banyak Sangat banyak Oke Baik Bu Honor Aziza Tadi Belum sempat Diberikan pertanyaan Oleh Prof Joko Pekek Tadi itu bagian Ibu Aziza Tadi katanya Yang FIFA dan politik Itu gimana Bu Ya Pasti Apa FIFA pun Tadi Kalau saya Pasti memang Politik itu bagaimana saja Kita memaknai Politik itu ya Karena Di dalam Perpolitikan itu Pasti Sangat tergantung Pada situasi Jadi kalau Saya Menyampaikan memang Di FIFA itu Ada negara-negara Yang Top 10 Tapi top 10 Itu dalam hal prestasi Sehingga ini Kalau kita Tadi Pak Joko Kalau kita ingin Dihitung oleh FIFA Ya kita harusnya Memang Menyondol lah Paling tidak Top 10 Tapi ya juga Tetap harus Karena itu ada Perankingannya Kan ya Pak Joko Ada perankingannya Nah Tapi kita harus Masuk ke sana Meski demikian Memang yang namanya Keputusan itu Selalu Cair Dan selalu Keputusan sekian 10 tahun Yang lalu Dengan yang sekarang Itu pemain-pemainnya Pasti berbeda-beda Dan sekarang ini Semakin Banyak Pemain-pemain Di dalam Sebuah keputusan Termasuk misalnya Ada faktor Perusahaan Gitu kan Ada faktor Sponsor Ada faktor Nah hal-hal yang Dulu mungkin Hanya negara-negara saja Sekarang tidak Gitu kan Kemudian ada Masyarakat Nah termasuk Seperti bagaimana Di Indonesia sendiri Gitu Kalau saya melihat Dari sisi pemerintah Ya Pak Agus Itu Kayaknya Pemerintah Kurang Mengantisipasi Untuk Mengkoordinirkan Masalah ini Sejak awal Gitu Jadi Ketika kemudian Ada Isu Israel Mau main Baru kemudian Wah Sudah terlanjur ribut Di bawah Sudah terlanjur ribut Padahal Sebetulnya Kan kita Sudah tiga tahun Memperjuangkan Untuk bisa Menjadi tuan rumah Tetapi Koordinasinya Di dalam Kurang diwaspadai Karena koordinasi Ini memang Melibatkan Beberapa unsur Misalnya Bagaimana Dengan kementerian Luar negeri Bagaimana Dengan Olahraga Kementerian Olahraga Bagaimana Dengan kepala daerah Bagaimana Dengan kepolisian Bagaimana Dengan masyarakat Partai politik Sebetulnya Ini sudah Bisa didiskusikan Tiga tahun Yang lalu Gitu loh Tapi mungkin Karena kita Covid ya Jadinya Tidak begitu Fokus ke sana Harusnya Ketika Joko Dikira Israel Tidak lolos Mungkin Silahkan Jadi Ketika Israel Lolos Bulan Juli Tahun 2022 Pemerintah Sudah Mengantisipasi Kemungkinan Penolakan Masyarakat Nah Waktu itu Yang ditugaskan Dalam Hanas Untuk Mengkaji Kemungkinan Penolakan Masyarakat Terhadap Kedatangan Timnas Israel Itu Cuman Mungkin tadi Tersembunyi Tidak tahu Yang di publik Seperti apa Sehingga Munculnya Menjadi Belakangan Dan Sebenarnya Pemerintah Indonesia Sudah Berusaha Untuk Gimana Mensiasati Gimana Kalau Israel Tanding saja Di Singapura Atau Malaysia Tapi Tapi Pihak Pihak Sana Ternyata Tidak Sederhana Kami Mau Kalau Tuan rumah Tuan rumah Bersama Kalau Grup Saja Mereka Tidak Mau Artinya Ini memang Pemerintah Indonesia Sudah Melakukan Banyak Diplomasi Cuman Ini Tadi Diplomasinya Kurang Ulung Sehingga Apa Yang kita Inginkan Tadi Tidak Tercapai Termasuk Opsi Untuk Bagaimana Tetap U20 Disini Tadi Sampaikan Ada Alternatif Pada Saat Israel Bertanding Itu Di Singapura Misalnya Ada Satu Opsi Juga Yang Kemarin Sempat Muncul Mungkin Nanti Kebenarannya Perlu Dikaji Tetap Israel Bisa Main Disini Tapi Tidak Menggunakan National Anthem Jadi Tidak Boleh Lagu Indonesia Raya Lagu Lampang Namanya Tidak Boleh Disitu Tapi Sekali Lagi Namanya FIFA Tidak Mau diatur Kan Ya Begitulah Kalau punya Kuasa Kalau ini Menurut Prof Joko Peking Berarti Kedepannya Nanti Indonesia Baiknya Mengajukan Diri Lagi Nggak Kalau Ada Kemungkinan Misalnya Begitu Setelah Belajar Dari Kejadian Kemarin Ini Prof Saya Kira Kita Harus Fighting Nggak Boleh Pesimis Nggak Boleh Terus Minder Orang Banyak Berbicara Wah Nanti Akan Disangsi Macem-macem Kalau Menurut saya Kok Nggak Akan Disangsi Nanti Sanksinya Apa Saya Tanya Ke Prof Joko Peking Soalnya FIFA Belum Mengeluarkan Sanksinya Apa Sanksi Jelas Setelah Yang satu Ini Pemirsa Tetap Di Ranah Publik Baik Kita Masuk Lagi Di Ranah Publik Pemirsa Kita Tadi Sampai Di Sanksi FIFA Seperti Apa Sebetul Ya Karena Prof Joko Peking Kita Belum Tahu FIFA Hanya Menyatakan Nanti Akan Disesuaikan Atau Seperti Apa Itu Wujudnya Belum Disebutkan Sanksinya Menurut Prof Joko Peking Berdasarkan Pengamatan Kira-kira Sanksinya Apa Kalau Saran Normatif Memang Sanksi Itu Dari Yang Teringan Sama Yang Terberat Teringan Itu Tidak Diakunya Berbagai Event Yang Menjadi Bagian Dari FIFA Termasuk Liga Yang Nggak Diakui Itu Paling Ringan Paling Berat Dibekukan Diband Tapi Dari Pengalaman Kemudian Pengambil Putusan Untuk Tidak Jadi U20 Di Indonesia Itu kan FIFA Yang Mengambil Bukan Karena Kita Yang Membatalkan Yang Memutuskan FIFA Jadi Kok Menurut Pandangan Saya Kalaupun FIFA Akan Memberikan Sanksi Itu Paling Ringan Nggak Mungkin Nanti FIFA Akan Membekukan Kita Nggak Akan Mungkin Menurut Saya Satu Yang Kedua Indonesia Itu Market Big Market Siapa Bola Jadi FIFA Akan Mikir Kita Punya Tepuk Dalam Aspek Industri Iya Tapi Prestasi Kan Belum Iya Nggak Apa-apa Dari Big Market Itu Yang Menjadi Apa Pertimbangan Untuk Berkali Katar Itu Kecil Tetapi Duetnya Banyak Ternyata Bisa Mempengaruhi Paling Kaya Bu Sedunian Itu Dari Aspek Itu Sehingga Kali Lagi Dan Tentu Ini Sebuah Doa Agar Kita Tidak Disangsi Apalagi Kemarin Ketua PSSI Kan Sudah Ke Markasnya FIFA Ke Mana Ke Arab Kemarin Itu Dalam Rangka Kedua Itu Dalam Rangka Untung Melobi Terkait Dengan Sangsi Sebetulnya Jadi Sekali Lagi Kita Yakin Lah Nggak Akan Sampai Nanti Dibin Gitu Tadi Kita Punya Kekuatan Tapi Kelemahan Kita Deprestasi Bu Asiza Kalau Big Ten Masih Jauh Kita Sekarang Masih Berada Pada Big 160an Jadi Masih Agak Jauh Sehingga Kita Harus Mendorong Akhir Kita Paling Masuk Big Ten Tadi Dari Survei Orang Indonesia Paling Olahraga Jalan Kaki Bukan Olahraga Sepak Bola Jadi Sepak Bola Kita Lebih suka Nonton Daripada Sepak Bola Nonton Lebih Semangat Kelebihan Kita Di Sana Tapi Enggak Juga Olahraga Lain Indonesia Bulu Tangkis Sangat Besi Kita Bagus Sampai Semuanya Harusnya Memang Kita Merancang Roadmap Tentang Bagaimana Menjadikan Olahraga Sebagai Diplomasi Jadi Untuk Yang Sepak Bola Ini Roadmap Bagaimana Kemudian Bulu Tangkis Roadmap Bagaimana Basket Roadmap Bagaimana Dan Sebagainya Sehingga Kita Jelas Langkah-langkah Yang harus Diambil Kedepannya Karena Tidak Akan Sepikan Yang Namanya Event Internasional Itu kan Pasti akan Terus Menerus Terjadi Syaratnya Kita Harus Punya Prestasi Dulu Supaya Bisa Dipertimbangkan Selain itu Fasilitas Saya kira Fasilitas Indonesia Semakin Meningkat Saya kira Poin Positif Indonesia Kira-kira Kedepan Indonesia Ini PSSI Apa Sebaiknya Langkah Yang diambil Untuk Mungkin Booster Ibaratnya Untuk Para Atlet Sebetulnya Kenapa Masalahnya Jangan bahas Korupsi Dan mafia Lagi Kalau Itunya Sama Vitamin Dengan Pemain Itali Sama Kita Saya kira Jadi Komplek Satu Hal Satu Yang Mungkin pernah kita dengar Dari Sintayong Pelati Tim Nasida Jadi Faktor Nutrisi Menjadi bagian Yang Namanya Urgen Nutrisi Kau goreng Dari Dari Bawah Itu Banyak Atlet Kita Yang Terbiasa Nutrisi Kurang Maksimal Kalau Nanti Mau Digenjau Dengan Standar Internasional Sepak bola Itu Kan Ada Standar Standarnya Misalnya Dia Harus Punya VU2 Max Ronaldo Punya VU2 Max 72 Apa Itu VU2 Max Itu Kemampuan Paru Jantung Untuk Bagaimana Bisa Bermain Dengan Bagus Sepak bola Kan 250 Gak ada capeknya Gitu ya Iya betul Rata-rata Pemain kita Itu Di bawah 60 Jadi Mana Mungkin Kita Bisa Nututi Walaupun Diberikan Nutrisi Dan segala Macam Itu Iya Karena Dari Dasar Awal Sehingga Perlu Kita Persiapkan Sejak Dini Itu Yang Harus Kita Lampukan Nah Kemudian Begini Saran Saya U20 Kan Disiapkan Cukup Lama Di bawah Sintayong Sudah dibawa kemana-mana Kan Menurut saya Kok jangan dibubarkan Kita Banyak event kok Kedepan Sea Game Di bulan May Ada Sea Game Bukankah Atlet kita yang bagus Dan kabarnya Memang ada 7 atlet Yang nanti akan Direkrut Untuk Sea Game Bisa di Kamboja Kemudian Di bulan November Ada ASEAN Game Yangsu Di Cina Itu kan Bisa kita pakai Jadi Kalau kita Bubarkan Jangan Belum lagi Kita persiapan Nanti untuk Sekalian saja Dari para tanggung Persiapan untuk Mengikuti Prakualifikasi Piala Dunia 2026 2026 Itu nanti Di Kanada US Meksiko Berdiga Dan Prakualifikasi Mulai tahun 2023 ini Sehingga Jangan Berfikiran Waduh Berarti kita rugi Banyak ya Sudah menyiapkan Berbagai hal Termasuk tim Saya kira Enggak juga Sudah Itu digodok terus Jangan dilepas Tetap investasi Di sana Kualitas Itu yang harus kita Amalai sebagai Hal yang positif Tentu Di luar Kekecewaan kita Untuk tidak jadi Tersenggara Piala Dunia Di sini Kembali lagi Piala Asia 2023 Piala Asia Senior Ada AFC Ada AFR 2023 Ramai juga Ini Event-event Internasional Itu cukup Banyak Sehingga Kita tidak Perlu Khawatir Tidak Perlu Kutus asa Kita harus tetap Optimis Dengan Prestasi Sepak Pula kita Jangan sampai Dibubarkan Jadi tetap Dilanjutkan Investasi Mahal Kalau Pak Agus Sendiri Ada Sarankah Untuk PSSI Kedepan Saya Kira Memang Kita Untuk Mengepakan Sayap Kita Ke Dunia Upaya Untuk Menjadi Seperti Tuan rumah Piala Dunia Seperti ini Saya kira Tetap Harus Diusahakan Jadi ini Hanya Tertunda Sajalah Mungkin Kedepannya Masih bisa Diusahakan Dan Event-event Viva Saya kira Tidak Hanya Piala Dunia Atau U20 Ada U17 Dan sebagainya Artinya Masih banyak Yang bisa Kita Usahakan Nah Yang kedua Tentunya Diplomasi Diplomasi Menjadi Hal Yang Penting Artinya Kita Selaku Negara Itu Harus Kompak Dulu Sebagai Negara Itu Harus Kompak Kompak Dalam Hal Ya Persikapan Setara ideologi Bagaimana Biar Tidak Ada Masalah Di Kemudian Hari Saya kira Ini Otorita Presiden Kepala Negara Itu Menjadi Hal Yang Penting Permasalahannya Seperti Yang Kita Lihat Ini Antara Sikap Presiden Dengan Gubernur Dengan Wali Kota Berbeda Ini Menunjukkan Ketidak Kompakan Kita Sehingga Negara Sekompak Dan Tentunya Sampai Ke Masyarakat Ini Faktor Faktor Negara Jadi Memang Sekali lagi Kita Tidak Bisa Tidak Bisa Begitu Saja Memang Politik Bukan Komando Tapi Ini Sebagai Salah Satu Pertimbangan Salah Satu Pertimbangan Tidak Sebagai Komando Tapi Pertimbangan Masih ada Satu Menit Silahkan Kira-kira Baiknya Nanti Seperti Apa Ini Posisi Negara Posisi PSSI Posisi Diplomatik Posisi VISA Diplomasi Itu Harus Terencana Jadi Bukan Kemudian Kalau Kemarin Ada Masalah Tahun 2022 Kemudian Langsung Erick Toher Kesana Sudah Berat Banget Mau Menawarkan Ke Singapura Sudah Berat Banget Bukan Karena Indonesia Tidak Punya Amunisi Tapi Kalau Tiba-tiba Kayak Gitu Tidak Bisa Jadi Memang Harus Terencana Seperti Kita Dulu Berhasil Menjadi Ketua Anggota Di Majelis Umum PBB Misalnya Dewan Keamanan PBB Misalnya Itu juga Terencana Jadi Perencana Harus Lebih Matam Dan Lama Panjang Siapa Yang melakukan Lobby Untuk Ini Gitu Kan Bukan Kemudian Tiba-tiba Langsung Bisa Berhasil Jadi Pertimbangannya Harus Secara Menyeluruh Tiba-tiba Kaget Nanti Di Tentulah Yang saya Sebut Diplomasi Bagaimana Juga Memaknai National Interest Terima kasih Bu Dora Aziza Pak Agus Prof Joko Pekik Kita Masih Pengen Ngobrol lagi Tapi kita Sudah Habis Kita Sampai Disini Dulu Pemirsa Sampai Jumpa Lagi Di Ranah Publik Selanjutnya Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai